Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video Summoner Swords untuk video panduan pemula episode ke-23. Nah, jadi di episode kali ini gue akan membahas mengenai penjelasan dasar bagaimana cara menggunakan rune yang dimana tentunya rune adalah equipment dasar yang akan kalian gunakan sepanjang permainan di game Summoner Swords ini. Nah, sebelum gue jelaskan mengenai penjelasan dasarnya gue akan kasih tau dulu ke kalian bagaimana cara mendapatkan rune ini. Jadi paling pertama tentunya kalian bisa mendapatkan rune dari mode cerita ya, yang dimana dari setiap mode cerita kalian bisa dapatkan rune dengan set yang berbeda-beda. Contohnya untuk di Garen kalian bisa dapatkan Energy kemudian di MTC kalian bisa dapatkan Fatal dan sampai terakhir kalian bisa mendapatkan set yang berbeda-beda. Untuk terakhir itu ada di Caruka Remains ya dimana nanti kalian bisa mendapatkan dari Destroy. Nah, kemudian untuk dari setiap tingkat kesulitan dari mark cerita di mode cerita ini kalian juga akan mendapatkan jenis rune dengan tingkat kerakaan yang berbeda-beda. Kalian bisa baca saja untuk informasinya di bagian ini ya. Nah, untuk maksimal, untuk rune yang bisa didapatkan itu hanya untuk tingkat kelangkaan bintang 3 sampai bintang 5 untuk di mode Hell dan juga tingkat kelangkaannya normal sampai rare untuk di tingkat Hell juga ya. Otomatis untuk farming rune di mode cerita ini sangat tidak disalankan. Karena tentunya nanti kalau kalian ingin farming rune maka untuk tempat yang harus kalian lakukan adalah untuk di Kairos Dungeon. Nah, dimana Kairos Dungeon ini akan memberikan rune? Dengan tingkat kelangkaannya itu bisa rare sampai legend. Terutama kalian fokuskan untuk bisa farming di latai 10 ya, minimal. Karena ini bintang 6 dengan tingkat kelingkatannya ini rare sampai legend. Dan kalau kalian sudah bisa di Abyss ini akan semakin bagus karena kalian bisa lihat video gue sebelumnya karena tentunya peluang untuk mendapatkan tingkat kelangkaan legend akan jauh lebih tinggi semakin dengan tingkat kelingkatannya semakin sulit ya yaitu adalah di Abyss yang hard. Jadi kalian bisa dapatkan rune terakhir tentunya adalah di bagian Kairos Dungeon. Berikutnya gue akan lanjut untuk kepenjelasan rune. Nah, untuk rune sendiri akan terbagi menjadi 6 slot dan dimana ada slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, slot 5, dan juga slot 6 dan juga akan terbagi menjadi 2 status. Yang pertama adalah status utama dan juga ada substatus. Sebenarnya ada 3, satu lagi adalah inet ya. Dan dimana inet ini adalah berada di bawah status utama dan nggak semua rune yang kalian dapatkan bisa ada inetnya. Dan kalau kalian sudah menemukan inet di bagian bawah status utama maka kalian tidak akan menemukan substatus inet ini di bagian substatusnya ya. Jadi itulah salah satu hal dasar yang harus kalian ketahui juga. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kalian sudah menemukan inet akurasi di bawah status utama maka kalian tidak akan pernah mendapatkan dari status akurasi ya di bagian substatusnya. Nah, kemudian untuk dari penjelasan dari masing-masing slotnya ini sendiri juga memiliki untuk status utama dan juga substatus yang sedikit berbeda-beda ya. Contohnya untuk di slot 1 ini dia status utamanya sudah pasti attack flat atau attack plus. Sementara untuk substatusnya ada beberapa substatus yang tidak bisa kalian dapatkan. Seperti attack plus, defense plus dan juga defense percent. Nah, kemudian untuk di slot kedua. Untuk slot kedua ini ada status utama yang hanya bisa kalian temukan di sini yaitu adalah speed ya. Sementara seperti crit, threat, critical damage, resistance, dan akurasi ini tidak bisa kalian dapatkan. Dan untuk semua substatus di bagian slot genak itu slot 2, 4, dan 6 ini bisa kalian dapatkan semua. Kecuali speed ya. Oke, kemudian lanjut untuk ke slot 3. Slot 3 ini sudah pasti status utamanya defense flat atau defense plus. Sementara untuk substatusnya untuk attack plus, defense plus, dan attack percent tidak akan bisa kalian dapatkan. Lanjut lagi untuk ke bagian slot 4. Slot 4 akan ada status utama yang spesial yang hanya bisa kalian dapatkan di slot ini yaitu adalah crit rate dan juga critical damage. Sementara speed, resistance, dan juga akurasi tidak akan bisa kalian temukan di bagian slot 4 ini. Sementara untuk substatusnya bisa kalian dapatkan semua dari bagian slot keempat. Lanjut untuk slot kelima, untuk dari status utamanya sudah pasti HP plus, jadi nggak akan mungkin status yang lain. Sementara untuk substatusnya ada satu yang tidak bisa, yaitu adalah HP plus. Sementara sisanya bisa kalian dapatkan semua. Dan yang paling terakhir tentunya adalah slot yang ke-6 yang dimana status yang utama yang bisa kalian dapatkan yang spesial yaitu adalah resistance, dan juga akurasi. Untuk speed, crit rate, dan critical damage ini bisa kalian dapatkan di status utama di slot 6. Sementara untuk substatusnya bisa kalian dapatkan semua. Berikutnya gue akan membahas untuk rune mana yang harus kalian simpan dan rune mana yang harus kalian jual. Dan di sini tentunya untuk semua rune bintang 5 itu biasanya langsung gue jual karena hadiah dari summoner sway aja itu biasanya rune bintang 6. Jadi untuk meng-upgrade dari rune summoner sway tentunya kita juga harus mendapatkan rune bintang 6 ya. Tinggal kita mencari substatus yang lebih bagus dari tingkat kelangkaan yang lebih bagus juga. Nah, jadi untuk rune bintang 6 dengan tingkat kelangkaan rare aja itu tidak harus kalian jual ya. Dengan catatan contohnya seperti ini. Ketika kalian tempah plus 6 kemudian masuk speed 2 kali ini bisa kalian simpan. Dan ini akan sangat-sangat berguna di awal-awal permainan karena bisa kalian gunakan untuk semua monster bertipe support yang membutuhkan speed cukup tinggi ya. Jadi ini akan sangat berguna. Kemudian untuk monster-monster bertipe DPS contohnya seperti Rakua disini gue juga masih menggunakan dari critical damage dengan tingkat kelangkaannya juga rare ya. Yang dimana disini kalau kalian lihat dengan ada bantuan dari greenstone ini juga membuat dari substatusnya juga cukup bagus banget ya. Jadi tentunya ini juga akan sangat bagus banget untuk kalian simpan sampai nanti kalian mendapatkan rune dengan tingkat kelangkaan yang lebih bagus dan juga substatus yang lebih bagus. Jadi tentunya kalian ini harus kalau gue masih manual ya untuk ngefilternya jadi beberapa rune contohnya seperti ini kalau misalkan ini misalkan gue sedang mencari HP persen gue bisa tempat dulu plus 6 dan kalau misalkan gak masuk ke HP persen 2 kali ini biasanya gue jual ya. Jadi untuk beberapa monster bit-to-bit support biasanya gue itu bakal pakai. Nah contohnya kalau yang HP flat seperti ini dan dia gak ada substatus speed sama sekali ini bisa langsung kita jual aja. Tapi kalau misalkan ada substatus speed disini kita bisa tempat dulu plus 6 dan kita lihat apakah masuk speed 2 kali atau enggak. Kalau gak masuk speed sama sekali bisa langsung kita jual dan kalau seperti ini ini gak ada speed sama sekali juga bisa langsung kita jual. Nah jadi seperti itu aja untuk basic-basicnya ketika kalian itu ingin menyimpan dan juga menjual rune. Dan tentunya paling penting di awal-awal sebelum kalian menjual rune kalian juga harus dapatkan setnya terlebih dahulu ya. Jadi nanti setelah kalian dapat setnya yang lebih bagus baru kalian ganti pelan-pelan kalian jual. Jadi intinya kalian harus memiliki setnya dulu dapatkan rune dengan substatus yang lebih bagus nanti kalian ganti yang lebih jeleknya bisa kalian gunakan di monster lain ataupun kalau misalkan monster lain juga udah dapat rune yang lebih bagus berarti rune tersebut bisa kalian jual. Kalian bisa filter dengan cara seperti itu dan untuk dari rune tingkat kalahkan legend walaupun dari substatusnya jelek ini bisa kalian simpan aja karena nanti bisa kalian re-app presial menggunakan dari batu yang ada di bagian crafting seperti ini. Jadi untuk rune legend bisa kalian keep kemudian kalian ganti substatusnya menggunakan batu ini. Berikutnya gue akan lanjut untuk membahas dari jenis jenis rune ya yang dimana gue akan mulai terlebih dahulu untuk jenis rune yang biasa digunakan untuk monster bertipe DPS atau monster attacker. Nah jadi untuk jenis rune akan terbagi menjadi dua jadi jenis pertama adalah jenis yang harus kalian gunakan untuk 4 set jadi bonusnya baru aktif. Contohnya seperti fatal yang dimana 4 set akan memberikan attack 35% dan jenis kedua yaitu adalah rune yang cukup kalian gunakan 2 set maka akan langsung aktif ya contohnya seperti blade dia akan langsung memberikan dari crit rate sebanyak 12% Nah untuk monster bertipe DPS untuk 4 setnya paling umumnya biasanya menggunakan dari fatal ya yang dimana nambah attack 35% dan nanti kalian akan upgrade ketika kalian sudah bisa mulai farming di necropolis menjadi rage yang dimana rage ini nanti akan menambahkan critical damage sebanyak 40% dan nanti ketika kalian sudah lebih kuat lagi kalian bisa ganti untuk rune menjadi 4 setnya yaitu adalah violent yang dimana nanti 4 setnya bisa memberikan extra turn yang berarti dia bisa jalan lagi nah keuntungan kalau dia jalan lagi dia juga bisa mengurangi dari jeda putaran dari skill yang memiliki jeda putaran ya jadi otomatis dia bisa lebih sering lagi untuk menggunakan skillnya jadi itu untuk 4 setnya ya yang biasa digunakan dari monster-monster tipe DPS jadi ada fatal kemudian juga ada rage dan juga ada blade dan ada satu lagi untuk monster yang biasanya serangannya itu area contohnya seperti lapis ya nah lapis ini biasa 4 setnya menggunakan vampir karena hampir rata-rata skillnya ini serangannya area dan dia bisa sustain atau dia bisa mendapatkan lifesteal terus-terusan ya setiap menggunakan skillnya terutama kalau skill basicnya atau skill satunya ini serangan area biasanya sangat bagus banget kalian gunakan dari rune vampir ya kalau kalian ingin sustain biar monsternya itu gak gampang mati dan biasa digunakan untuk menggendong monster-monster kalian buat naikin level ya contohnya seperti di skenario mark untuk di mode Paimon Volcano yang hell dan kemudian juga untuk rune vampir juga biasanya di mode PvP sangat bagus digunakan untuk beberapa monster yang biasanya kalau diserang ada peluang untuk melakukan serangan balik contohnya seperti Laika yang dimana pasifnya ini dia ada peluang 50% ya untuk melakukan serangan balik ketika diserang ataupun juga dari Douglas yang dimana Douglas ini ketika diserang ya dari striker ini ketika diserang kalau misalkan attacknya itu lebih kecil atau ketika sedang menerima serangan glancing dia bisa langsung menyerangkan balik ya jadi otomatis ini juga sangat bagus pakai vampir dan yang paling terakhir kalian juga bisa pakai dari Miho atau Martial Cat yang dark yang dimana setiap kali dia menerima serangan kritikal dia akan langsung memberikan serangan balik dan ini juga sangat cocok banget menggunakan dari rune vampir kemudian lanjut untuk ke rune 2 setnya untuk jenis 2 set ini pada umumnya monster DPS biasanya akan menggunakan dari Blade Run yang dimana akan meningkatkan crit rate sebanyak 12% jadi memungkinkan kalian untuk lebih sering menggunakan serangan kritikal dan tentunya kalau kalian bermain dengan critical damage damage yang dihasilkan akan jauh lebih bagus lagi dan untuk kalian yang bermain di mode PvP tentunya untuk 2 set wheel rune ini akan sangat bagus banget untuk monster tipe DPS kalian juga karena di awal permainan kalian akan langsung dapat immunity yang otomatis musuh gak bisa langsung memberikan efek buruk sebelum immunity kalian itu dihilangkan terlebih dahulu dan kalau kalian yang gak punya Blade kalian juga di awal-awal bisa ganti menggunakan dari energy terlebih dahulu untuk meningkatkan HP 15% ataupun juga kalian bisa menggunakan dari Guard untuk meningkatkan defense sebanyak 15% dan untuk beberapa monster yang menggunakan rune Vampir dan dia tidak memiliki serangan balik dari skill pasifnya contohnya seperti Lapis kalian juga bisa gunakan 2 setnya menggunakan dari rune Revenge yang dimana ada peluang untuk melakukan serangan balasan jadi ketika serangan balasan ini aktif maka dia akan menggunakan dari skill 1 nya karena serangan balasan itu selalu menggunakan skill 1 ya atau skill basic dan otomatis dari efek 4 set Vampirnya juga akan aktif dan dia akan mendapatkan dari lifesteal nya lagi ya jadi otomatis akan jauh lebih sustain jadi itu aja untuk dari jenis-jenis rune yang biasanya digunakan dari monster-monster bertipe DPS lanjut lagi untuk ke status-status yang biasa digunakan untuk monster bertipe DPS tentunya ini gue akan bahas untuk slot genapnya aja ya karena slot ganjilnya ini status utamanya udah pasti flat semua ya nah untuk slot 2 biasanya untuk dari monster tipe DPS kalian bisa gunakan dari speed ataupun juga attack percent kemudian dari bagian slot 4 nya biasanya menggunakan critical damage dan dari bagian slot 6 nya biasanya menggunakan attack percent jadi status akhirnya seperti ini jadi kalian akan bermain critical damage jadi kalian juga harus perhatikan dari crit rate nya ya karena kalau kalian main critical damage tapi crit rate nya kecil otomatis itu juga sangat bahaya karena serangan kalian itu akan kecil untuk peluangnya menjadi serangan critical nah biasanya juga kalau yang tipe DPS yang benar-benar serangannya itu sakit banget dan berada di posisi paling terakhir untuk penyerang contohnya seperti crow ya karena dia harus posisinya paling terakhir karena nunggu semua temen itu ngasih efek buruk ke musuh baru dia nyerang pakai skill 3 kalian bisa ganti untuk slot 2 nya menjadi attack percent tapi sama dengan status utamanya attack percent critical damage dan juga attack percent dan status akhirnya seperti ini semakin tinggi crit rate kalian dan juga critical damage kalian beserta juga attack kalian maka otomatis damage yang dihasilkan dari monster DPS kalian itu akan jauh semakin lebih tinggi lagi jangan lupa juga untuk perhatikan untuk HP dan defense dan juga speed nya karena tentunya untuk HP dan defense ketika kalian tingkatkan juga otomatis juga bisa membuat monster kalian itu lebih kuat ketika diserang oleh musuh jadi gak gampang mati dan untuk speed tentunya juga sangat bagus karena lagi-lagi ini adalah game turn base jadi sebisa mungkin kalian juga berikan speed biar dia jalannya itu tidak terlalu lama ya untuk mendapatkan putarannya dan mungkin ada beberapa monster juga yang tidak membutuhkan critical damage contohnya seperti dari keluarga Onimusa ya dimana serangannya itu tidak akan serangan critical ya jadi kalian tidak perlu menggunakan dari critical damage di slot 4 kalian bisa menggunakan attack percent attack percent dan attack percent ataupun juga menggunakan speed attack percent dan juga attack percent dari bagian slot 2 slot 4 dan juga slot 6 nya nah jadi seperti itu aja untuk penjelasan yang biasa digunakan untuk monster-monster bertipe DPS ya jadi kalian bisa gunakan seperti rune yang sudah gue jelaskan tadi berikutnya lanjut untuk membahas dari rune monster bertipe support gue akan bahas lebih dahulu seperti biasa untuk dari 4 setnya nah 4 setnya pada umumnya biasanya gue sangat sarankan kalian mencari dari swift rune yang dimana ini bisa meningkatkan speed sebanyak 25% yang otomatis ini untuk monster-monster yang biasanya bisa meningkatkan attack bar dari skillnya seperti bear nark ataupun juga dari megan atau dari mystic witch air dari skill 3 nya ini sangat wajib banget kalian pakai untuk dari swift rune jadi dia bisa dapetin speed setinggi mungkin dia bisa nge-boosting dari satu tim attack bar kalian dan tim kalian bisa jalan terus-terusan dengan menggunakan swift rune ini nah kemudian kalau kalian yang sudah cukup upgrade dari rune nya kalian bisa ganti 4 set rune ini menjadi dari violent yang dimana tentunya untuk violent ini terutama untuk monster-monster yang bisa memberikan efek heal ya contohnya seperti dari riley ataupun juga dari frank ini akan sangat bagus banget kalian gunakan dari violent jadi otomatis dia akan dapet turn tambahan dia bisa ngurangin dari jeda skillnya setiap kali dapet extra turn otomatis dia juga bisa ngasih efek heal terus-terusan ke tim kalian jadi tim kalian itu bisa sustain jadi violent akan menjadi rune yang sangat bagus banget ketika kalian sudah bisa dapatkan dan untuk monster-monster support yang biasanya itu serangannya area kalian juga bisa berikan dari rune despair nah dimana ini peluang bisa memberikan stun sebanyak 25% jadi support yang bisa membantu untuk mengontrol musuh biar tidak mendapatkan turn karena bisa ada peluang untuk memberikan efek stun kemudian lanjut untuk 2 jenis set rune yang biasa digunakan untuk monster bertipe support nah jadi untuk 2 set rune monster support ini biasanya sifatnya lebih fleksibel ya daripada monster bertipe DPS nah biasanya untuk monster tipe support yang bisa meningkatkan attack bar biasanya bahkan kalian bisa gunakan untuk 2 set yang broken artinya kalian tidak mendapatkan set apapun ya dari 2 setnya karena kalian biasanya sudah pasti menggunakan 4 set swift kalian cari sub status dari speed setinggi mungkin begitu juga dengan 2 setnya ya kalian bisa cari dari speed setinggi mungkin dari sub statusnya yang otomatis membuat speed kalian akan tinggi banget dan membuat tim kalian itu bisa jalan duluan ya ketika di boosting dari skill ketiga monster bertipe support ini jadi kalian bisa gunakan 2 dari set yang broken tapi cari sub status setinggi mungkin kemudian kalian juga bisa gunakan dari 2 set dari energy yang dimana tentunya ini bisa meningkatkan sustain ya dari monster support kalian terutama ada juga monster-monster yang heal berdasarkan dari HP kalian bisa gunakan dari energy kemudian kalian juga bisa gunakan dari 2 set guard terutama untuk beberapa monster yang juga bisa ngeheal tergantung dari defense kalian bisa gunakan dari guard nah kemudian untuk beberapa monster yang kalian menggunakan support serangan area untuk biasanya untuk ngontrol musuh untuk mendorong attack bar untuk memberikan efek kontrol stun slip ataupun juga freeze biasanya kalian menggunakan dari focus ya jadi otomatis peluang kalian memberikan efek buruk ini akan meningkat sebanyak 20% kemudian kalian juga bisa menggunakan dari 2 set revenge terutama untuk monster-monster yang memiliki efek buruk di skill 1 nya contohnya seperti Loren jadi ketika diserang dari efek revenge nya jalan dia akan serangan balik dia bisa memberikan pengurangan attack speed ditambah juga dari efek pasif nya pengurangan attack bar dan juga memberikan peluang pengurangan defense jadi akan sangat bagus menggunakan dari revenge dan yang paling terakhir tentunya untuk kalian yang masuk kerana pvp dan kalian kalah speed kalian wajib sekali untuk menggunakan dari 2 set wheel rune untuk mendapatkan immunity selama 1 putaran jadi otomatis untuk monster-monster support kalian tidak bisa langsung diberikan efek buruk terutama untuk di reset skill nya jadi immunity nya harus dihilangkan terlebih dahulu baru bisa di reset dari skill dari monster support kalian dan terakhir tentunya gue akan jelaskan untuk status utama dan juga status tambahan yang harus kalian miliki ketika kalian menggunakan rune di monster bertipe support tentunya untuk bertipe support yang kalian harus fokuskan yang paling pertama tentunya adalah speed semakin tinggi speed kalian maka otomatis support kalian akan semakin lebih sering untuk menggunakan skill nya jadi mana tentunya untuk monster-monster bertipe support seperti healer tentunya akan otomatis lebih sering untuk menggunakan efek heal nya ataupun juga memberikan efek baik seperti peningkatkan attack peningkatan defense ataupun juga immunity jadi speed akan menjadi salah satu poin yang sangat penting jadi untuk semua monster bertipe support slot 2 gue sangat sarankan kalian menggunakan dari speed kemudian untuk slot 4 dan juga slot 6 tentunya dari tipe support ini kalian harus sustain dan otomatis kalian harus banget bertahan ketika diserang oleh musuh biar dia bisa ngasih efek heal terus dan otomatis kalian perlu banget dari hp% ataupun juga defense terserah mana yang kalian dapatkan dengan substatus speed yang paling tinggi sama juga begitu dengan di slot 6 defense hp% defense hp% cari substatus speed setinggi mungkin nah kemudian untuk monster-monster yang di mana itu wajib banget untuk meningkatkan dari attack bar tentunya kalian hanya butuh speed ya cari speed setinggi mungkin dari semua substatus nya jadi speed udah pasti di slot 2 dan sisanya kalian terserah bahkan untuk dari slot 4 dan juga slot 6 nya kalau kalian bisa dapat speed paling tinggi walaupun ini bentuknya resisten attack flat defense flat yang penting speed setinggi mungkin itu kalian bisa gunakan jadi cari substatus dari speed setinggi mungkin biar kalian bisa jalan duluan di boosting tim kalian attack bar nya semua tim kalian bisa jalan maka otomatis tim kalian bisa langsung memberikan penyerangan ke pihak musuh nah kemudian untuk monster-monster yang biasanya serangan area dan juga biasanya itu mengontrol musuh otomatis selain kalian harus meningkatkan speed kalian juga perlu perhatikan yang namanya akurasi karena otomatis kalau akurasi kalian kecil maka peluang kalian berikan efek buruk itu juga akan berkurang fotonya seperti tris yang di mana ini dia bisa memberikan dari damage berlanjut atau racun dan otomatis dia perlu juga yang namanya akurasi buat peningkatan dari peluang untuk berikan efek buruk ataupun mungkin juga seperti monster-monster yang bisa mengurangi attack bar contohnya juga seperti spektra dari skill ketiganya bisa mengurangi attack bar bisa pengurangan attack dan juga pengurangan attack speed tentunya kalian juga butuh akurasi oke mungkin seperti itu aja untuk video kali ini mengenai penjelasan dari jenis-jenis rune kemudian dari slot rune kemudian juga status utama dan juga stop status yang bisa kalian gunakan untuk ke monster bertipe support ataupun juga ke monster bertipe DPS dan kembali gue ingatkan ini adalah pengenalan dasar saja karena tentunya nanti sepanjang kalian bermain summoner's wars kalian akan lebih memahami untuk rune-run baik itu sub status dan juga jenis-jenisnya lebih mendalam lagi dan mungkin segitu aja untuk video kali ini terima kasih dalam video gue sampai jumpa lagi di video summoner's wars berikutnya bye-bye